Lokasi Ibu Kota Negara Indonesia yang baru telah ditetapkan di penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini sedang masuk dalam proses pembangunan, seperti diantaranya infrastruktur dasar. Proses pemindahan Ibu Kota Negara akan dimulai pada tahun 2024 mendatang setelah ada keputusan Presiden, Kepres, yang dikeluarkan. Hal itu dibeberkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi CDPR RI, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Saat ini, kata dia, Lembaga Otorita Ibu Kota Negara, IKN, sudah resmi memiliki kantor di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembangunan kantor tersebut dimaksudkan untuk memudahkan berbagai pengurusan dalam rangka pembangunan IKN Nusantara yang lokasinya berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selain kantor di Balikpapan, Bambang mengaku, pihaknya juga sementara membangun base camp di IKN, di mana lokasinya berada dekat dengan hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara. Dijelaskan, proses pemindahan Ibu Kota Negara akan dimulai pada tahun 2024 mendatang setelah ada keputusan Presiden, Kepres, yang dikeluarkan. Banyak persiapan yang harus dilakukan dari sekarang, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi pada paru pertama 2024 nanti, Presiden akan mengeluarkan Kepres untuk pemindahan Ibu Kota Negara. Sebelumnya pada akhir Januari lalu, Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan progres pembangunan IKN sudah mencapai 14 persen. Menurutnya, pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia tersebut sudah berjalan sesuai trek yang direncanakan. Bila tak ada kendala berarti, maka pada semester 2 tahun 2024, sudah ditargetkan bakal ada upacara tanggal 17 Agustus di IKN. Terima kasih telah menonton!